Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dedy Marufiana Saya dari tingkat 4 S1 Farmasi Di sini saya akan menelaskan mengenai masalah yang ada di Indonesia Saya akan menelanjutkan dari Gepira Nah yang kedua ini adalah masalah korupsi Nah masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparency Internasional itu yang tersebut dibandingkan dengan TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Nah berdasarkan data dari TI tersebut Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam perlukan negara paling korupi Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila Agar perilaku korupsi tersebut terdepan dapat makin direduksi maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di pergelangan tinggi Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh